Buaya yang sempat gegerkan warga di Sungai Cisangkui, Balenda beberapa waktu lalu kembali muncul di permukaan. Kini buaya yang diperkirakan belum berumur satu tahun tersebut muncul di permukaan Sungai Citarum, tak jauh dari lokasi awal kemunculannya. Petugas gabungan dari BPK SDA Jawa Barat, Kebun Minatang Bandung, dan sejumlah relawan berusaha menangkap buaya tersebut. Seekor buaya berukuran 1 meter lebih muncul di permukaan aliran Sungai Citarum, di Kelurahan Andir, Kejamatan Balenda, Kabupaten Bandung. Sebelumnya buaya ini muncul dan meresahkan warga di aliran Sungai Cisangkui, Kampung Rencong, Desa Malakasari, Kejamatan Balenda. Reptil buas ini kembali muncul ke permukaan sungai sejak Jumat siang. Warga setempat pun resah dengan keberadaan buaya tersebut, mengingat mereka kerap beraktivitas di aliran sungai terpanjang di Jawa Barat tersebut. Sejak Sabtu pagi, petugas gabungan dari Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam atau BBK SDA Provinsi Jawa Barat, Kebun Binatang Bandung, dan sejumlah relawan berupaya menangkap buaya muara tersebut dengan menggunakan media ayam sebagai alat pancing. Dirasa tidak akan berhasil, petugas pun memutuskan turun langsung ke aliran sungai dengan menggunakan perahu karet berbekal peralatan seadanya. Namun sebelum petugas mendekati posisinya, buaya tersebut langsung kembali masuk ke aliran sungai dan hilang dari sorotan mata petugas. Menurut Kepala BBK SDA Jabar, Sustyo Iryono, pihaknya tengah menunggu bantuan dari pihak Taman Safari Cisarwa Bogor yang memiliki peralatan lebih lengkap. Pihaknya juga memprediksi, buaya muara tersebut dipelihara seseorang namun terlepas saat bencana banjir beberapa bulan lalu. Muncul lagi di tengah, di tengah kebetulan nampak sekali di tengah karena di tengah kali itu ada tutupan pasir, tanah dengan sampah. Kita berusaha dengan tim Sar Pamungke, dengan tim dari gabungan, dari gabungan dari pihak kepolisian, untuk ke tengah untuk rencananya menjaring tersebut. Tapi kenyataannya baru turun juga, satwa tersebut sudah tenggelam lagi. Itu diperkirakan ukurannya sebesar, Pak. Sebesar apa dan jenis apa, Pak? Jenisnya itu muara, Pak. Muara karena dari kejauhan kan belum bisa memastikan, tapi warnanya hitam sama kuning. Nah, panjang diperkirakan 1 meter. Hingga kini petugas gabungan belum bisa menangkap buaya tersebut. Petugas gabungan berencana mendirikan posko untuk memantau pergerakan buaya tersebut selama seminggu atau sampai reptil berbahaya tersebut ditangkap. Lezitya Prasajah, Bandung TV